Ya, pemirsa pemain Timnas U23 mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Ya, meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit, 5 jahitan, dan masih belum kering kata dokternya, tunggu 4 hari baru bisa di... di ini, apa, di... nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari kata, ya. Pintan Ternando ini perjalanan panjang di Piala Asia U23, sampai kemarin melawan gini, gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia, apa aja pelajaran ini dapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik, ya. Jadi, banyak pelajaran untuk kita terus berbenah, dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade ke satu tim ini. Karena, ya, takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan, ya, yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang, dan ya, dari kami juga pemain, kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang, dan semoga juga sepertinya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain, ya. Mungkin itu. Jadi, PST ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak-banyak hal pelajaran yang kita ambil. Karena juga kan kita sudah kumpul sangat lama, terus sudah satu bulan lebih, ya. Terus juga kita, dari kita dianggap tim sebelah mata, dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus, dan apa lagi? Ya, bersyukur juga, dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini, kita terus ingin memaju lebih baik ke depannya itu saja, sih. Dari sisi permainan selama ini, dengan pemain matronisasi apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pusat lokal, yang bisa didapat? Ya, kalau kita, kita kan sebelumnya sudah kumpul juga ya, masih ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya itu aja sih. Ya, karena juga mungkin, karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi kemistri kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih, dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat Uwitan jadi kapten memimpin pas laga lawan gini, melihat sosok pangkirannya di lapangan seperti apa? Terus Uwitan gimana nih, jadi kapten untuk pertama kali, perasaannya seperti apa, dan beban sih jadi kapten kemarin pas laga lawan gini? Kalau dulu, kalau dulu. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan, semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten, menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama kucin, jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan. Hernando gimana? Kalau saya, siapapun yang jadi kapten, saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu, kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah yang memimpin kita di lapangan itu aja sih. Terakhir dong, pesan untuk supporter yang sempatkan waktu lawan Irak, ada beberapa pemain yang dibuja tabis-abisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter kedepannya untuk jalan seperti itu? Tidak ada sih, kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita, yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa men-support lebih baik lagi, kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi, ya mungkin seperti itu aja. Ya pemirsa saat ini, Timnas U23 sedang beristirahat di hotel setibanya di Tanah Air. Lantas bagaimana rencana skut Garuda Muda setibanya di Tanah Air? Ada rekan di Lami Aulia yang berada di Hotel Vermont Jakarta Pusat. Ya selamat siang, rekan di Lami, apa saja kegiatan Timnas sudah sampai di Tanah Air hari ini? Ya selamat siang, Yasmin Pram dan juga pemirsa betul sekali skut Garuda Muda Indonesia ini sudah tiba di Hotel Vermont Jakarta tadi sejak pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk hari ini tidak ada agenda spesifik yang akan dilakukan oleh skut Garuda Muda ini. Mengingat mereka baru saja tiba di Indonesia begitu ya. Dan dari Ketua BTN, Sumarji mengungkapkan untuk para pemain Timnas yang ingin berdiam atau beristirahat di Hotel Vermont disilahkan ataupun mereka yang ingin kembali ke klubnya masing-masing karena masih ada pertandingan Championship Series. Kemudian tadi kami juga Awak Media sempat mewawancarai salah satu pemain yaitu Rio Pavi yang mengungkapkan bahwa sangatlah bahagia dan bangga bisa membawa Indonesia menuju ke ajang internasional terutama kemarin memang sempat melawan Gini walaupun sempat memperoleh skor 0-1 yakni kalah dan tidak mendapatkan tiket ke Olympia de Paris. Namun begitu kita patut mengapresiasi bahwa skut Garuda Muda ini sudah berupaya melawan Uzbekistan kemudian Irak dan juga menampilkan performa yang sangatlah luar biasa. Ketua BTN, Sumarji juga mengungkapkan kepada dan menghimbau begitu ya kepada para netizen untuk tidak melakukan bullying-bullying kepada para pemain Timnas karena mereka ini, terutama pemain U23 ini masih usianya di rentan 19 hingga 22 tahun sehingga masih memiliki mental yang kurang stabil begitu ya sehingga dihimbau untuk tidak ada bullying-bullying dan juga ucapan-ucapan yang tidak baik begitu ya dan kalau misalnya dari Sumarji mengungkapkan ini nanti para pemain Timnas atau skut Garuda Muda juga harus tetap berfokus karena nantinya akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga mereka juga memang dipersiapkan namun untuk nantinya siapa saja yang pemain yang akan ikut dalam kualifikasi Piala Dunia ini juga masih terus dievaluasi oleh Ketua BTN, Sumarji karena mengingat agar kesalahan-kesalahan pada Piala Asia U23 ini tidak terulang lagi untuk Piala Dunia 2026 dan tadi kami juga mematau sudah banyak sekali dari pihak Exko PSSI ada Arya Sinulinggal, kemudian ada Segen PSSI jadi Yunus yang turut hadir ke Hotel Fairmont ini karena memang untuk rencananya ini menjadi acara inti dari para pelatih dan juga Federasi PSSI untuk berbincang dan juga mengobrol bersama dengan para pemain Timnas ini Yasmin Pram ya, di Lamy tadi ada mengatakan ada sejumlah pengurus PSSI yang turut hadir di hotel tersebut lantas untuk keluarga para pemain, apakah terlihat hadir pula di sana? ya Yasmin, kalau misalnya melihat tadi supporter dan juga keluarga ini memang saat ini sudah turut hadir begitu ya untuk menyambut para skuad garuda muda ini karena seperti yang kita tahu bahwa para keluarga ini juga harus sempat terpisah begitu ya, karena para pemain Timnas atau skuad garuda ini harus bertanding menghadapi Gini kemudian bertanding menghadapi Irak dan juga Uzbekistan sehingga ini menjadi momen lepas kangen begitu ya bagi para supporter dan juga keluarga dan tadi sempat terlihat para supporter yang turut bergembira kalau misalnya yang sangat bergembira itu saat kedatangan mereka terutama di Bandara Soekarno-Hatta mereka sangat menyebut antusias dari para pemain skuad garuda muda ini telah membawa nama baik Indonesia walaupun sempat atau tidak beruntung begitu ya mendapatkan tiket Olimpia de Paris Yasmin baik, terima kasih banyak di Lame Olia langsung di Vermont Jakarta kami masih menanti update terbaru dari Anda terima kasih dan selamat kembali bertugas selamat menikmati